Intro Inilah beberapa biala atau trofi yang telah disiapkan oleh tim panitia TGR Tulungagung untuk diberikan kepada para juara-juara, yakni juara 1-10 dalam gelaran Lat Bernil Tumpengan untuk merayakan HUT TGR ke-7. Selain mendapatkan biala, masing-masing kelas nantinya juga akan mendapatkan piagam bagi yang dapat memperebutkan posisi 10 besar terbaik. Seperti biasanya pada Lat Bernil ini di samping penghargaan, piagam-penghargaan juga diberikan trofi, jadi biala. Jadi biala ini untuk juara 1 sampai dengan 10 mendapatkan trofi dan piagam benarkan. Seperti inilah persiapan semua dewan juri sebelum memberikan penilaian lomba dimulai. Dalam lomba ini, panitia sengaja menghadirkan eksekutor-eksekutor juri Jawa Timur, yang jelas sudah tidak diragukan kemampuannya dalam menilai terkuku. Karena panitia menyadari bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut akan membawa burung-burung dengan kualitas yang bagus, yang siap bersaing memperbutkan posisi terbaik. Terima kasih telah menonton! Walau hanya dengan mengadakan lomba sekelas Lat Bernil saja, namun kemasannya begitu api. Berkelas khas TGR yang tidak pernah setengah-setengah jika mengagendakan sesuatu, semua terkesan dengan sajian lomba dari TGR Tulungagung ini. Terima kasih telah menonton! Nampak tim juri langsung berkeliling untuk memberikan penilaian kepada masing-masing burung yang dilombakan, dan sudah tergantung di nomor gantangan masing-masing. Sebanyak 35 burung di kelas bebas dan 56 di kelas pemula beradu menjadi yang terbaik. Ini pemanasan, jadi pemanasan dalam rangka bulan depan itu kita mengadakan lomba tingkat nasional. Jadi pada hari jadinya yang ketujuh ini sekaligus mengadakan Lat Bernil untuk awal, untuk persiapan dalam rangka lomba yang lebih besar pada bulan Februari nanti. Jadi Februari nanti kita menggelar lomba tingkat nasional. Terima kasih telah menonton! Masing-masing kelas telah melalui tahap penjurian. Juri pun begitu antusias mendatangi masing-masing nomor peserta burung yang dilombakan. Sepertinya pasti kebingungan untuk memberikan nilai burung terkuku yang dilombakan ini pemirsa. Bagaimana tidak semua burung begitu variatif untuk mengeluarkan anggungannya dari gantangan. Terima kasih telah menonton! Untuk bisa menyiapkan juara burung terkuku tersebut harus memiliki beberapa kriteria penilaian juri, seperti rajin berbunyi. Kualitas suara burung terkuku harus memenuhi syarat lima unsur, yaitu suara depan, suara tengah, suara ujung, dasar suara, dan gaya irama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!